Bupati Bogor Ade Yassin, Wakil Bupati Iwan Setiawan, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda dan sejumlah kepala perangkat daerah hadir dalam kegiatan bowling di Clubhouse PTSPI Kelapan Unggal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ade Yassin mengatakan luas wilayah kecamatan Kelapan Unggal yakni 70,57 km atau 2,36 persen luas Kabupaten Bogor dan dikategorikan sebagai wilayah pertanian, perkotaan, dan industri. Di bidang pertanian masuk dalam zona pengembangan urban agrikultur. Meskipun kawasan industri kecamatan Kelapan Unggal juga memiliki potensi perekonomian yang berasal dari alam, yaitu manggis, kopi, terubuk, dan lain-lain. Kelapan Unggal punya potensi sebagai daerah industri dan ternyata potensi pertanian juga ada seperti komoditas kopi. Kelapan Unggal bisa jadi pusat produksi kopi di wilayah Bogor Timur. Pemerintah tentunya akan mendampingi agar hasil panennya lebih baik, kemudian memfasilitasi bantuan dari dinas-dinas terkait. Kita sudah disiapkan dari sekarang, karena kita sudah proses ya. Ke depan 2023 bisa dibahas lagi, apa, ketika, gimana, supaya kita mendapatkan penolongan yang merata. Jadi tidak hanya untuk bertanggungisasi jalan di sini, kami juga mempersilahkan bapak-bapak untuk jembatan, TPT, Dainaset, Sentra Ekonomi, Menara Telekomunikasi, MCK, Dorong-Dorong, Jalan Desa. Ini yang harus dilakukan. Ke depan kita mungkin akan lebih perluas lagi. Lebih lanjut, potensi lainnya seperti wisata di antaranya Gua Gunung Karang, Setu, Pemandian Mata Air, namun belum dikelola secara maksimal. Dan belum memiliki desa wisata, jadi masih banyak yang harus dipenahi. Pembinaan tersebut termasuk infrastruktur, pengelolaannya, status tanah, dan lain-lain. Kelapan Unggal memang banyak yang belum membentuk badan usaha milik desa. Ade Asin akan terus mengarahkan agar segera membentuk bumdes seperti desa wisata dan akan diberikan kemudahan. Dalam giat boling ini, Bupati Bogor sekaligus ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian kantor Kecamatan Kelapan Unggal, serta pembagian berbagai bantuan dan penyerangan Samisade. Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!